hai oke guys kembali lagi di channel Haki stories di video kali ini saya akan bahas mainan pistol lagi ya ini kotaknya seperti ini ya ini bahasa Cina ya di belakangnya juga ada peringatan sepertinya ya tertulis bahasa Cina dan disini ada lambang 0-3 tahun tidak boleh tetapi di bagian depan kotaknya disini ditulisnya 14 plus ya mungkin artinya untuk 14 tahun ke atas Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka apa saja yang ada dalam boxnya untuk penampakan dalamnya seperti ini ya ini ada masih terbungkus plastik ya langsung kita keluarkan saja unitnya dan ini adalah unit dari pistol mainan itu sendiri ya kita buka dulu Oke penampakannya seperti ini ya terlihat sangat bagus dan disini sedikit berminyak ya oil ya sepertinya ini adalah pelumas untuk chargingnya sendiri ya semua sisinya berminyak saya bersihkan dulu Oke sudah sedikit bersih ya langsung saja kita lanjutkan untuk melihat bodinya dari unit ini terlihat berbahan plastik ini ya dan di bagian charging sini sini ada tulisan glock dan ini mungkin tipenya seperti real steel nya adalah glock 18c ya dan unit mainan ini adalah unit spring ya bukan gas blowback ataupun AEG ya Oke kita letakkan dulu unitnya disini selanjutnya dalam boxnya kita mendapatkan bulatnya ya di sini berbahan rubber dan berjumlah 10 ini masih di rantai di rantai ya Oke nextnya kita dapat juga selongsongnya ya ini selongsongnya sedikit berbahannya lapisan kaleng ya nih dapat dilihat bentuknya seperti ini dan pada bagian dalam kita dapat melihat super ya atau spring ya untuk bagian belakangnya ini tidak bolong melainkan seperti ada karet ya untuk menutupi lubangnya Hai dan untuk jumlah selongsongnya sendiri kita hanya mendapatkan enam selongsong saja ya tidak seperti jumlah selanjutnya di dalam kotak yang terakhir kita mendapatkan cara penggunaannya ya di sini ada gambar dan tulisan berbahasa Cina ya Mandarin ya saya tidak begitu mengerti Oke itu saja yang ada dalam boxnya kita singkirkan dahulu boxnya dan inilah yang kita dapatkan dari membeli mainan pistol ini ya Hai pertama unitnya sendiri enam selongsong dan kita mendapatkan 10 rubber bullet ya Oke kita bahas dulu dari unitnya ya disini untuk unitnya adalah murni spring dia ya dia menggunakan per di bagian dalamnya dan disini dia sudah menggunakan magazine ya dan untuk cara buka magazine disini sangat gampang ya seperti sudah ada pegasnya ya jadi dia langsung keluar sendiri pada saat kita pencet untuk tombol dari make release nya disini juga sangat empuk ya tidak keras jadi tidak perlu tenaga untuk menekannya dan yang saya suka lagi dari mainan ini adalah dia sudah mempunyai open bolt ya untuk mengeluarkan selongsong pelurunya jika sudah selesai menembak ya ini nanti akan terbuka dan yang keluar adalah yang kuningan ini ya Hai Oke sebelum kita mengisi magazine-nya dengan bulatnya ya saya ingin mencoba apa yang terjadi jika kita melakukan dry fire ya Oke jadi inilah yang terjadi jika kita melakukan dry fire ya dalam keadaan magazine-nya terpasang tapi tidak ada pelurunya ya maka yang terjadi adalah slide-nya terkunci dan bagaimana kita untuk merilisnya lagi ke depan kita dapat menggunakan tombol kecil yang ada di sebelah kiri unitnya ya adanya disini ini disebut slide release ya hanya goyang ke bawah saja geser ke bawah dan dia sudah kembali lagi ke posisinya semula Oke dan untuk tombol disini ini adalah dummy ya tidak bisa dinaik turunkan sebelah kiri-kanan dummy ya di sebelah kanan juga ada Oke itu saja ya tombolnya ya sama make release yang ada di sini dan disini kita dapat langsung lihat magazine-nya ya Hai dan yang saya suka lagi dari unit ini adalah jika unit ini magazine-nya dilepas ya tidak terpasang kita dapat melakukan dry fire berkali-kali ya oke jadi tidak akan terjadi slide lock seperti pada saat kita masangkan magazine kosong ya jadi dia akan terus-terus menerus blowback seperti itu pada saat kita menarik triggernya dan ini murni spring ya dia tanpa baterai ya Oke selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi magazine-nya dengan beletnya ya kita lepaskan satu persatu dahulu Oke disini saya hanya melepas enam buah rubber bulletnya ya karena selongsongnya cuma ada enam dan cara masangnya ini langsung saja kita tekan ke dalam selongsongnya cukup mudah ya Oke sekarang semuanya sudah terpasang dan langsung saja kita coba masukkan ke magazine-nya cara masukkan ini sangat mudah ya langsung dorong ke bawah dan ke belakang dan untuk kapasitas magazine-nya disini seperti yang tertulis hanya enam ya dan langsung saja kita masukkan ke unit mainannya Oke sekarang unitnya sudah terisi ya langsung saja kita melakukan tes tembak oke 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 nah jika pelurunya habis maka dia akan slide lock seperti ini ya terbuka dan kita tidak bisa melakukan tembakan lagi sampai kita merilis slide-nya dari percobaan menembak yang tadi saya lakukan disini rubber dapat mental sejauh 2 meter ya dan yang kurang asiknya lagi adalah kita harus mengumpulkan semua rubber bullet dan selongsongnya yang sudah mencar kemana-mana untuk keseluruhan sebenarnya tembakan ini enak ya pada saat digenggam disini sangat ringan juga tidak terlalu berat dan pada pistol gripnya disini sudah ada kasar-kasar ya jadi membuat tangan kita tidak akan bergeser tidak akan licin ya bagian depannya juga untuk jari ini pas ya di sini ada terbuka sedikit saya akan coba untuk merapatkannya ya sepertinya bauan dari pabriknya tidak rapat oke dan ini sudah rapat kembali kita lanjut ke bagian belakang gripnya juga disini sudah ada diberi kasar-kasar ya agar pegang menjadi lebih erat dan rapat dan pada bagian bawah sini sepertinya dapat diberikan aksesoris contohnya misalkan center ataupun laser ya dan dari bahannya sendiri disini cukup ringan ya ini adalah full plastik semuanya plastik ya tidak ada metal magazinnya juga plastik dan ini terlihat kokoh ya walaupun dia plastik tapi terlihat kuat dan kokoh dan untuk cara kerja dari rubber bulletnya sendiri ini sebenarnya cukup simpel ya disini di selongsongnya dia menggunakan bagian pegas dan pada saat kita memasukkan rubber bullet yang seperti ini dan bagian belakang yang berwarna abu-abu ini akan dipelatuk oleh bagian unit senjatanya nanti dan ini akan melontarkan si rubber bulletnya ini sendiri ya contohnya seperti ini oke dan dia langsung keluar mencelat entah kemana dia pergi ya oke sekian untuk review pistol mainan hari ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like subscribe and comment below thank you so much selamat menikmati selamat menikmati